Selama liburan ke Eropa, Fuji sering tertangkap kamera dokter, Oki Pratama ketika dirinya sedang makan atau ngemil. Sang pemilik beninges klinik itu bahkan menyebut kalau Fuji merupakan pemilik stok makanan Indonesia paling banyak dalam perjalanan tersebut. Dilihat dari akun TikTok dokter, Okai Pramaa, Fuji pernah tertangkap kamera sedang makan nasi rendang di atas bus. Memakai alas makan styrofoam, Fuji nampak begitu nikmat makan nasi rendang pakai tangan. Ia memang sengaja membawa rendang mama Fuji buatan sang ibu. Selain sebagai bekal untuk dirinya sendiri, diketahui Fuji juga sempat memperkenalkan rendang tersebut di pinggir jalan kota Paris. Dalam unggahan lainnya, Fuji juga pernah terciduk sedang ngemil sosis siap santap yang dimakan dengan saus sambal. Dilihat dari mereknya, dipastikan ia memang membawa sosis dan sambal tersebut dari Indonesia. Meski terlihat banyak makan selama liburan di Eropa, nyatanya tubuh Fuji sama sekali tidak mengemuk. Warganet bahkan dibuat heran ketika melihat perut selebgram tersebut tetap rata saat sedang joget TikTok. Dilihat dari TikTok Fuji yan, tampak Fuji dan Derisha Putra sedang joget TikTok dengan latar belakang gunung bersalju di Swiss. Saat itu Fuji mengenakan kaos crop top warna hitam yang membuat perutnya terlihat saat joget. Yang dimakan dia sebanyak itu larinya kemana sih? Lah kok aku bernapas aja nambah satu kilogram, kata salah satu warganet. Uti makan seabrek pun badannya tetap segitu, timpal yang lain tak kalah heran. Selain itu, mantan karyawan Fuji, H.E.T.J., tampaknya berusaha mencari simpati dari artis lain seperti Tashi At-Hashya. Dari unggahan yang beredar, H.E.T.J. memberikan dukungan untuk Tashi At-Hashya diduga dalam rangka mendulang simpati atas polemiknya dengan Fuji. Sabar ka Tashi At-Hashya, lo Fuji lo aman, tutur H.E.T.J. Di lain pihak, kembaran Tasha Farasha tersebut dicurigai menangkap maksud H.E.T.J. menyeret namanya dalam polemik dengan Fuji. Jangan memelintir omongan, kata Tashi At-Hashya. Oleh karena itu, Tashi At-Hashya menegaskan jika video komentarnya bukan bermaksud untuk menjatuhkan Fuji dan mendukung H.E.T.J. Hai ha gak ada yang dukung Anda, ya. Kasihan, sambung Tashi At-Hashya. Cuplikan unggahan video H.E.T.J. di Lepeh Tashi At-Hashya ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 637,5 ribu jumlah tayangan. Gak bahaya Taya, tulis akun TikTok langit bumi bersasisi, dilansir pada Selasa, 14 November 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen tampak melontarkan sindiran menohok untuk H.E.T.J. Semangat H.E.T.J., Anda sendirian, tulis seorang netizen. Malu sampai ubun-ubun deh, ucap netizen lain. Dia pikir Tashi dukung doi, kocak gaming, sambung netizen lain. Si Jihan malah merasa dapat bekingan, ujar netizen yang lainnya. Untuk informasi tambahan, Tashi At-Hashya sebelumnya menanggapi polemik Fuji.